Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman pelajar bagaimana cara menggunakan Adobe Illustrator CC 2019. Nah disini saya akan jelaskan tool-tool apa saja yang sering digunakan dalam membuat desain ataupun ilustrasi menggunakan Adobe Illustrator. Jadi saya tidak akan menjelaskan semua tool yang terdapat pada Adobe Illustrator, karena tool yang terdapat pada Adobe Illustrator itu sebenarnya banyak banget. Jadi kita akan jelaskan tool-tool penting saja yang sering digunakan pada saat mendesain atau membuat ilustrasi. Oke, sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Adobe Illustrator. Jadi, Adobe Illustrator itu adalah sebuah software aplikasi pengolah Vector, sama seperti Corel Draw, yaitu yang dipungsikan untuk membuat brosur, banner, cover, ilustrasi, kartun, dan lain sebagainya. Oke, mari kita coba. Pertama yaitu kita akan membuka Adobe Illustrator. Di sini saya akan menjelaskan yang versi CC 2019. Teman-teman membuka Adobe Illustrator CC 2019, maka teman-teman akan menemukan tampilan ini untuk loadingnya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Adobe Illustrator CC 2019. Untuk merubah tampilan ini, menurut yang teman-teman suka, itu kita bisa lihat di atas sini, kita bisa ganti. Di sini ada Automation, Essential, Essential Classic, Layout, Painting. Kita coba satu-satu, misalnya Layout. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita coba misalnya Typography. Lalu, Painting. Maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Essential Classic. Baik, untuk memulai, kita harus membuat dokumen baru dengan cara memilih file New. Di sini kita bisa pilih ukuran mana yang kita inginkan. Di sini ada pengaturannya. Atau di sini kita bisa pilih More Settings. Nah, di name ini kita silakan isi nama file yang kita inginkan. Misalnya di sini adalah Belajar, Illustrator. Kemudian di Number of Adboard, ini maksudnya adalah halaman yang kita inginkan. Misalnya kita membuat sebuah buku atau brosur tiga halaman. Maka kita bisa beri tiga. Nah, di sini saya beri satu halaman saja. Sebagai contoh. Kemudian di sini ada Size. Ini adalah ukuran. Kita bisa pilih ada A4. Ada Legal, ada A3, dan sebagainya. Kita bisa pilih A4 misalnya. Atau kita bisa Custom. Jika kita ingin membuat ukuran Custom. Dengan cara, di sini ada pemberitahuannya, ada lebarnya, dan tingginya. Kemudian di sini, tipenya. Kita bisa pilih cm, mm, inci misalnya. Nah, di sini saya misalnya pilih cm. Saya di sini membuat ukuran misalnya 12x12 cm. Kemudian di sini, Advanced. Di sini ada warna, Color Mode. Color Mode ini adalah warna. Jadi kita bisa pilih CMYK atau RGB. Jika teman-teman ingin untuk kebutuhan cetak, maka sebaiknya pilih CMYK. Kemudian di sini adalah resolusinya. Ada 300, 150, dan 72. Di sini saya gunakan 300. Kemudian, Create Document. Nah, ini adalah dokumen baru yang sudah kita buat. Baik, yang berada di atas ini, ini adalah namanya Main Menu. Jadi ini adalah menu utama ketika kita ingin melakukan misalnya menyimpan, mengedit, atau mengubah, dan sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya ini, ini adalah Control Panel. Ini adalah mengontrol area kerja kita. Misalnya kita membuat sebuah garis, maka di sini kita bisa mengontrol ketebalannya. Kemudian nanti membuat text, itu kita bisa mengatur ponsel apa yang kita gunakan. Itu di sini. Kemudian di sebelah sini, ini adalah Toolbar. Nah, di sinilah terdapat tool-tool yang akan kita gunakan nantinya untuk membuat sebuah desain ataupun ilustrasi. Nah, yang di sebelah sini, ini yang namanya adalah Doping Panel Area. Di sini bisa kita tambahkan atau kita hilangkan tool-tool yang kita inginkan. Ini untuk mempercepat kinerja kita. Sebenarnya, ada sebagian yang di sini itu sama dengan yang terdapat pada di sini dan di sini. Oke, kita langsung saja. Tool yang pertama yang sering dipakai yaitu adalah Selection Tool. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah namanya Selection Tool. Selection Tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek. Contoh, jadi di sini kita misalnya, contoh saya membuat sebuah objek lingkaran nih. Nah, saya ingin menyeleksi objek ini menggunakan Selection Tool. Jika menggunakan Selection Tool, kita bisa menyeleksi objeknya. Kemudian kita bisa memindah-mindahkan objek sesuai yang kita inginkan. Termasuk membesar dan mengecilkan objek atau mengubah bentuk dari objek tersebut. Oke, kemudian berikutnya yaitu Group Selection Tool. Nah, Group Selection Tool ini berfungsi untuk menyeleksi objek yang ada di dalam group. Objek yang sudah di-group. Contoh, saya sini membuat objek sekitar tiga. Kemudian saya seleksi, saya klik kanan, group. Nah, kemudian saya buat lagi di sini, objek. Kemudian saya group. Kalau kita menggunakan Selection Tool, maka otomatis yang terseleksi itu adalah semua yang ada di dalam group tersebut. Maka bagaimana caranya kita menyeleksi salah satu yang ada di dalam group, yaitu menggunakan Group Selection Tool. Contoh. Nah, otomatis kita bisa menyeleksi objek yang berada di dalam group. Jadi kita tidak perlu ungroup. Nah, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu Magic Wand Tool. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini namanya Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini berfungsi menyeleksi objek yang menggunakan warna yang sama. Nah, contoh, di sini saya membuat objek warna yang berbeda. Namun di sini ada warna yang sama, yaitu warna merah. Maka untuk menyeleksi objek yang berwarna merah, maka saya menggunakan Magic Wand Tool. Nah, begitu. Jika biru, makanya dia tidak terseksi warna yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu Pen Tool. Nah, Pen Tool ini yang paling sering digunakan untuk membuat desain maupun ilustrasi. Pen Tool ini berfungsi membuat objek. Objek bebas. Jadi kita bisa menggunakan Pen Tool, misalnya saya membuat sebuah objek seperti ini. Kita tinggal klik, tarik, sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk memotong sudut dari objek tersebut, kita tinggal klik sudutnya. Maka dia otomatis terpotong. Nah, begitulah cara menggunakan Pen Tool. Jadi Pen Tool ini yang digunakan untuk membuat desain maupun ilustrasi. Oke. Selanjutnya yaitu Type Tool. Nah, Type Tool ini atau Text. Kalau saya menyebutkan ini adalah Text Tool ya. Nah, Text Tool ini berfungsi membuat text tentunya. Karena dari logonya saja, dari ikonnya saja, teman-teman sudah bisa lihat ini berfungsi untuk membuat text. Namun di sini banyak pilihan, teman-teman bisa klik dan tahan. Di sini ada Area Tipe Tool. Ini fungsinya untuk membuat text dalam sebuah area. Kemudian, misalnya teman-teman membuat sebuah lingkaran, ingin membuat text yang berada dalam lingkaran tersebut. Maka menggunakan Area Tipe Tool. Kemudian, Tipe On Effect Tool. Ini berfungsi untuk membuat text mengikuti garis atau mengikuti objek yang kita inginkan. Kemudian, Vertical Tipe Tool. Ini tentunya membuat text berbentuk vertical atau tegak dari atas ke bawah. Kemudian, di sini, Vertical Area Tipe Tool tetap membuat text dalam bentuk tegak, namun di dalam sebuah area. Nah, di sini, Vertical Tipe On Effect Tool. Ini adalah membuat text tegak tapi mengikuti garis. Nah, kita bisa coba satu per satu. Yang pertama, yaitu Tipe Tool. Klik, kemudian di sini, teman-teman bisa buat text. Nah, begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yaitu Area Tipe Tool. Sebelumnya, kita buat terlebih dahulu area-nya. Misalnya, saya di sini buat seperti ini. Nah, kita akan memasukkan text menggunakan Area Tipe Tool. Pilih Area Tipe Tool, kemudian klik pada desain kursor tulisan Path. Nah, otomatis text-nya berada di dalam objek yang kita buat tadi. Kemudian, selanjutnya, yaitu Tipe Offer Tool. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu, misalnya, objek garis seperti ini. Kemudian, kita ambil Tipe Offer Tool. Kemudian, kita klik, otomatis text-nya mengikuti garis yang kita buat tadi. Next, selanjutnya, Vertical Tipe Tool. Kita tinggal pilih, kemudian kita buat, maka otomatis text-nya berbentuk tegak. Nah, kemudian, Vertical Area Tipe Tool. Kita buat terlebih dahulu area-nya, seperti ini, misalnya. Kemudian, kita pilih Vertical Area Tipe Tool. Klik, otomatis, dia akan berbentuk tegak dan menyesuaikan dengan objek atau kotak yang kita buat tadi. Nah, begitu. Nah, selanjutnya, yaitu Vertical Tipe On Fet Tool. Sebelumnya, kita buat terlebih dahulu, seperti ini. Oke. Nah, kita pilih, kemudian kita klik. Otomatis, dia akan mengikuti garis berbentuk tegak. Seperti itu, ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, yaitu di sini ada Rounded Rectangle Tool. Ini membuat objek berbentuk persegi, namun, sisinya itu tumpul, seperti ini. Kemudian, ada lagi Ellipse Tool, membuat lingkaran. Kemudian, di sini teman-teman bisa lihat Rectangle Tool, membuat persegi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa bentuk objek. Sebelumnya, kita ingin membuat yang persegi ini menjadi seperti yang ini, atau membuat sudutnya jadi tumpul, itu kita tinggal klik. Kemudian, eh, kita tinggal pilih Selection Tool, ya. Klik, kemudian kita di sini ada titik. Kita tarik ke bawah. Maka, otomatis dia akan bulat. Seperti itu. Di sini ada Paint Brush Tool. Paint Brush Tool ini, kalau di Photoshop, itu namanya Brush. Sama saja, ya, teman-teman. Jadi, di sini fungsinya untuk membuat brush. Seperti ini. Bagaimana cara mengatur brush? Ini itu ada di Control Panel di atas. Jadi, teman-teman bisa pilih modelnya, ketebalannya seperti apa. Misalnya, di sini 6. Nah, seperti ini. Kemudian, di sebelahnya, kita ada namanya Pencil Tool. Pencil Tool ini tentunya pensil, ya, teman-teman. Ini adalah untuk membuat ilustrasi, lukisan. Ini bisa menggunakan Pencil Tool. Kemudian, ada lagi namanya Era Share Tool. Ini fungsinya untuk menghapus. Nah, ini sebagai penghapus. Contoh, kita buat objek ini. Ini saya akan menghapus objek tersebut. Sebagian, ya. Nah, di sini saya pilih Era Share Tool. Nah, kita akan hapus. Maka, dia otomatis terhapus. Itu fungsi dari Era Share Tool. Selanjutnya, yaitu Shape Builder Tool. Nah, Shape Builder Tool ini sering digunakan dalam pembuatan logo. Terutama, logo yang menggunakan teknik ratio. Ratio logo. Jadi, fungsi dari Shape Builder Tool ini itu untuk memotong atau menghilangkan objek atau memisahkan objek. Contoh, ya. Kalau dijelaskan yang kata-kata, ya, kayaknya sulit. Jadi, saya langsung contohnya saja. Seperti ini, misalnya. Misalnya, saya buat di sini kotak. Kemudian, di sini saya buat lagi bentuk lingkaran. Nah, kemudian kotak sama lingkaran ini saya gabungkan. Jadi, seperti ini. Saya mengambil bagian tengahnya. Itu menggunakan caranya diseleksi. Setelah diseleksi, kita pilih Shape Builder Tool. Kemudian, kita ambil bagian tengah. Nah, setelah itu kita pisahkan. Otomatis terpisah, ya. Nah, ini bisa kita hapus ataupun kita gunakan. Nah, itulah fungsi dari Shape Builder Tool. Kemudian, selanjutnya, yaitu Mesh Tool. Mesh Tool ini sama di Corel Draw, itu namanya Mesh Fill. Jadi, fungsinya itu untuk membuat objek 3D, lah. Seperti ini. Nah, itu menggunakan Mesh Tool. Cara menggunakannya bagaimana? Misalnya, contoh. Di sini saya buat lingkaran. Kemudian, warnanya, katakanlah saya bikin warna merah. Terus, ini saya menggunakan Mesh Tool. Tinggal saya klik bagian mana. Kemudian, saya klik ganti warnanya. Misalnya, biru. Kemudian, saya klik lagi bagian mana. Saya ganti warnanya hijau. Nah, seperti itulah cara menggunakan Mesh Fill atau Mesh Tool, ya. Teman-teman. Kemudian, selanjutnya, yaitu Gradient Tool. Nah, Gradient Tool ini fungsinya adalah membuat warna gradiasi. Nah, gradiasi warna. Contoh, saya membuat objek berbentuk kotak nih. Persegi. Saya akan membuat gradiasi dari warna pada kotak ini menggunakan yang namanya Gradient Tool. Caranya bagaimana? Kita klik dua kali pada Gradient Tool. Kemudian, di sebelah kanan itu ada tampil tool dari Gradient tersebut. Properties-nya. Nah, di sini kita bisa pilih. Misalnya, di sini seperti apa? Seperti ini misalnya. Kita di sini bisa tambahkan atau bahkan kita hapus yang tidak kita inginkan. Atau merubah warnanya kita bisa klik dua kali. Kemudian, kita bisa atur sedot warnanya secara manual atau pilih warnanya di sini. Kita juga atur menggunakan kode juga bisa. Nah, seperti itulah. Kemudian, untuk mengatur gradiasinya, merubah bentuk gradiasinya, bagaimana? kita bisa langsung tarik sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Nah, bagaimana merubah bentuknya lagi? Itu kita juga bisa menggunakan. Di sini ada Gradial. Di sini juga ada yang namanya Freeform. Nah, di sini ada nama ini yang Liner. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa merubah opacity-nya. Misalnya, di sini biru saya turunin jadi 40%. Nah, seperti itu. Nah, itulah fungsi dari Gradient Tool. Artinya, Gradient Tool ini tool untuk membuat warna gradiasi. Oke, lanjut. Kemudian, di sini ada namanya Eyedropple Tool. Eyedropple Tool ini berfungsi untuk menyedot atau mengambil sampel suatu warna. Misalnya, saya ingin membuat sebuah design misalnya ya. Saya membuat sebuah design. katakanlah warnanya seperti ini. Kemudian, ada sampel warna. Sampel warna itu misalnya merah. Nah, saya ingin membuat warna merah tapi namun saya ingin warnanya itu merah itu sama dengan warna merah yang sampelnya. Maka, saya tinggal klik. Kemudian, saya pilih Eyedropple Tool. Kemudian, saya arahkan objek arahkan kursor ke warna yang ingin kita ambil. Contohnya gini. Nah, kita tinggal klik. Maka, otomatis warna dari objek yang kita buat itu sama persis dengan warna sampel yang kita inginkan. Untuk warna sampel kita juga bisa mengambil dari sebuah gambar atau sebuah foto. Misalnya. Contoh. Nah, ini contoh sampel warnanya seperti ini. Nah, kita tinggal klik. Kemudian, kita pilih Eyedropple Tool. Kita arahkan kursor kita ke mana yang ingin kita inginkan. Misalnya, biru tua ini. Nah, jalan langsung berubah atau biru muda atau bahkan kuning merah dan sebagainya. Seperti itu ya, teman-teman. Fungsi dari Eyedropple Tool. Selanjutnya, yaitu Artboard Tool. Nah, Artboard ini itu adalah lembar kerja kita. Lembar kerja ini. Jadi, kita misalnya ingin menambahkan halaman itu kita tinggal pilih Artboard Tool. Maka, dia akan aktif. Kita tinggal pilih di sini New Artboard. Otomatis dia akan langsung menambahkan lembar kerja baru atau halaman baru. Misalnya, halaman 1 ini halaman 2 yang ini. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat artboard baru, lembar kerja baru namun ukurannya berbeda dengan ukuran yang pertama. Caranya gampang saja. Saat kursor kamu aktif di Artboard Tool maka tidak perlu memilih New Artboard. Langsung buat saja di sampingnya sesuai ukuran yang kita inginkan. Kemudian, bagaimana cara mengatur ukuran dari Artboard ini? Caranya itu di Control Panel di atasnya itu ada ukuran. Di sini ada cm. Kita juga bisa ganti menjadi inci atau sebagainya. Misalnya, saya ganti di sini 12 kali 8. kemudian Enter. Nah, artis ukurannya akan berubah. Jadi, seperti itu cara menggunakan Artboard. Kemudian, untuk menghapusnya kita tinggal di sini ada gambar tong sampah icon tong sampah tinggal klik saja maka otomatis dia terhapus. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada Blend Tool. Nah, Blend Tool ini fungsinya itu membuat objek menjadi banyak. Seperti ini kira-kira. saya buat lingkaran. Kita beri saja warnanya ungu misalnya. Nah, kemudian kita akan memperbanyak lingkaran ini dengan menggunakan Blend Tool. Caranya yaitu copy lingkaran tersebut paste ya. Pindahkan sejajar misalnya di sini. Nah, kita bisa membuat misalnya 4 atau 5 lingkaran yang sama. Caranya kita seleksi kedua lingkaran ini. kemudian pilih objek Blend Map Nah, otomatis akan terbentuk lingkaran-lingkaran lainnya menjadi banyak ya. Namun bagaimana caranya kita mengatur beberapa banyak yang ingin kita tampilkan. Caranya yaitu setelah kita seleksi keduanya kemudian pilih objek Blend kemudian Blend Option Nah, di sini kita bisa mengatur silahkan pilih Specific Step di sini ada 8 kita mungkin buat 4 misalnya ya. Kemudian OK kemudian ambil lagi objek Blend Mac maka 1, 2, 3, 4 maka ada 4 yang sesuai dengan yang kita atur tadi. Ini juga bisa membuat dari besar ke kecil contoh misalnya ini kan kecil kita buat ini besar kita buat sejajar aja seleksi kemudian pilih objek Blend Mac nah dia mengikuti sesuai dengan besar ke kecilnya sesuai dengan kedua objek tersebut jadi dia menyesuaikan ya teman-teman itulah fungsi dari Blend Tool kemudian selanjutnya yaitu di sini ada namanya Hand Tool Hand Tool ini di sini teman-teman bisa lihat ikonnya berbentuk gambar telapak tangan nah ini fungsinya untuk menggeser-geser area kerja kita seperti ini ini sangat penting ya teman-teman saya sendiri itu sering menggunakan ini jika saya melakukan desain ataupun ilustrasi namun untuk lebih cepat itu menggunakan tombol space yang ada di keyboard teman tekan tombol space yang ada di keyboard kemudian tahan kemudian geser itu lebih gampang dan lebih cepat misalnya kita lagi membuat katakanlah kita membuat layar yang besar membuat objek yang besar seperti ini untuk kita menggeserkannya menggunakan Hand Tool namun biar tidak biar bisa cepat itu menggunakan shortcutnya yaitu tombol space yang ada di keyboard seperti ini nah gitu ya teman-teman kemudian selanjutnya itu ini ada berbentuk warna teman-teman bisa lihat berarti ini fungsinya untuk warna ini Fill Tool jadi kita bisa mengatur warna objek disini misalnya disini kita ubah ganti jadi hijau otomatis objek yang akan kita buat nanti dia mengikuti warnanya seperti yang ada disini hijau kemudian ini adalah bagian stroke nya atau bagian pinggir dari objek kita bisa ganti warnanya menjadi ungu misalnya kemudian tidak terlalu kelihatan maka kita bisa klik objek tersebut di panel control panel di atas itu ada stroke teman-teman bisa ubah nilainya misalnya menjadi 7 maka dia semakin besar kita juga bisa membuat garis putus-putus dengan cara pilih stroke kemudian disini ada dust line nah dia akan terbentuk garis putus-putus kita bisa atur sendiri sesuka kita seperti itu jika kita ingin menghilangkan salah satu warna dari objek itu kita di bawah ini ada pilihannya non maka yang aktif tadi kan warna stroke maka warna stroke akan hilang misalnya kita ingin menghilangkan warna bagian depan kita balikkan dulu kita taruh bagian depannya di atas seperti ini kita klik kemudian kita hilangkan seperti itu jadi itulah fungsi dari fill tool jadi ini untuk mengatur warna dari objek yang kita buat nah kemudian selanjutnya kita ke sebelah kanan ini yang saya jelaskan di awal jadi disini kita bisa mengatur apa saja yang ingin kita tampilkan caranya yaitu kita bisa pilih window di window kemudian kita centang misalnya disini ada i like nah dia tampil kita bisa geser ke tengah kita juga bisa taruh di dalam seperti ini atau di belakang seperti ini nah begitu ya teman-teman nah disini saya jelaskan dasar-dasarnya saja yang pertama itu disini ada namanya color tentu ini untuk pewarnaan ya misalnya teman-teman buat objek untuk kita bisa warna langsung dari sini kemudian disini juga nah ini ini warna bisa warna bisa juga dalam bentuk tekstur nah seperti itu kita juga bisa menambahkan tekstur sesuai yang kita inginkan kemudian disini ada brush itu tadi sama seperti paintbrush nah disini kita bisa merubah objek menjadi brush sesuai dengan yang kita pilih misalnya disini saya membuat sebuah objek seperti ini kita atur ketebalannya nah kita bisa ubah objek tersebut menjadi brush dengan cara pilih brush kemudian cari misalnya ini contohnya nah dia berubah atau ini atau ini kita juga bisa membuat brush seperti kita sendiri caranya yaitu misalnya kita kita buat seperti ini ya nah ini sering saya gunakan ketika saya membuat sebuah ilustrasi jadi ini lebih cocok untuk melukis ya teman-teman jadi disini saya pilih ini disini saya naikin seperti ini kemudian ini contoh ya teman-teman kemudian disini brush kita tinggal tarik masuk ke dalam nah kemudian pilih art brush oke nah otomatis brushnya udah disini jadi teman-teman bisa buat seperti brush ini contoh kita buat objek menggunakan paint brush tool nah nah otomatis dia mengikuti sesuai dengan yang kita buat tadi di awal yaitu bentuknya seperti ini nah ini lebih cocok untuk teman-teman yang suka melukis mau buat ilustrasi ini lebih cocok oke ya teman-teman kemudian simbol ya simbol teman-teman tau sendiri jika kita klik maka tampil seperti ini cuma disini saya jarang gunakan ya kemudian disini gradient sama seperti yang di awal tadi ada transparansi nah ini ini adalah membuat ini semacam opacity ya transparan misalnya kita buat sebuah objek warna oranye misalnya kemudian kita pilih transparan kita turunin opacity-nya nah nah jadi ini gunanya yaitu untuk membuat objek menjadi transparan opacity-nya bisa kita atur sendiri kita juga bisa pilih blend mode-nya disini ada multiply screen misalnya ini screen overlay ini sama seperti yang ada pada photoshop jika teman-teman sering menggunakan adobe photoshop kemudian disini ada layer nah ini juga sama seperti adobe photoshop dimana kita bekerja menggunakan layer jadi misalnya disini di layer pertama saya membuat sebuah lingkaran kemudian kita juga bisa menambahkan layer baru bisa memindahkan ke bawahnya misalnya disini saya membuat sebuah lingkaran warnanya beda misalnya warna hijau nah kita bisa bermain di layer misalnya hijau di bawah oranye nah seperti itu kita juga bisa menghilangkan misalnya seperti ini tanda mata nah kita juga bisa mengunci misalnya mungkin kita mau edit mengolah objek yang berwarna oranye tapi tidak ingin mengganggu objek yang warna hijau jadi kita bisa kunci tinggal klik disini nah otomatis jika kita geser warna oranye yang warna hijau tidak ikut tergeser dia tidak terpengaruhi kalau kita buka kuncinya tentu dia bisa diseleksi bisa digeser gitu ya teman-teman nah kemudian disini ada lagi like like ini semacam pengaturan posisi objek like objek berarti objek kita di tengah di pinggir di atas di bawah kemudian ada tool yang penting lagi yang sering digunakan itu yaitu fat finder jika tidak ada disini teman-teman bisa pilih ini nah ini ternyata ada disamping kita tidak lihat kita coba tarik ke bawah aja nah disini ya kita klik jadi fungsinya ini sama seperti shape builder tool yang di awal tadi ini untuk memotong meng-crop misalkan objek contoh disini kita buat objek lingkaran satu lagi kita buat objek berbentuk kotak kita bisa seleksi kemudian kalau kita pilih ini yang pertama itu itu untuk menyatukan nah jadi dia bersatu misalnya beda warna nah kita coba beda warna jika kita seleksi kita pilih yang awal dia mengikuti warna yang ada objek yang ada di paling atas atau paling depan kemudian fungsi lain lagi yaitu kita coba nah ini fungsinya teman-teman bisa coba sendiri jadi fungsinya seperti itu ini ada lagi nah begitu ini kita ungroup nah terpisah nah itulah fungsi dari fatfinder ini sering digunakan ya teman-teman untuk mempermudahkan kita dalam mengolah objek oke nah teman-teman sampai disini dulu penjelasan dan pengenalan dari tool-tool yang ada pada Adobe Illustrator sisi 2019 jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau masih kurang jelas itu silahkan bertanya di kolom komentar di bawah kemudian silahkan ditunggu video tutorial kelanjutan dari Adobe Illustrator ini sampai jumpa selamat menikmati